selamat menikmati selamat menikmati jangan cakepnya nanti lupa urusannya puluh juga meres selamat menikmati itu jawabnya itu daun salam diremas yang jawab salam ibu-ibu pada lemas 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 karena mikirin emang ada yang punya hutang disini bukan saya berburuk sangat tapi kalau ada diantara kita pada hari ini yang punya hutang saya doakan biar hutangnya cepat lunas terbayarkan amin yang paling kenceng aminnya paling gede hutang alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kami muliakan dan kami muliakan bapak dokter haji muhammad kosasi selaku pembinaya yasan yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita juga yang kami hormati dan kami muliakan mudiru ma'ad buyahik ma'ad abdul rahman yang mohon maaf tadi izin kepada saya selaku ketua panitia maulid bahwasannya beliau tidak bisa hadir dikarenakan mengantar istrinya ke dokter insyaallah pada hari selasa akan melaksanakan operasi oleh karena itu ayah, bunda, ananda sekalian kita doakan mudah-mudahan acara operasinya istrinya buyahik ma'ad abdul rahman diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keselamatan amin ya Allah ya rabbal amin juga yang saya hormati dan saya muliakan kepala sekolah SMP IT dan SMA IT Tarunga Insani yakni Buya Priyatno MPD Bula yang saya hormati dan saya muliakan aparatur pemerintah Bapak RW yang Alhamdulillah baru hadir selamat datang Bapak RW juga perwakilan desa Sasak Panjang Bula yang saya hormati teristimewa ayah, bunda yang Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara maulid Nabi Muhammad SAW di ma'ad tercinta yakni Kondok Pesantren Tarunga Insani puja puji syukur mari kita panjarkan kehadirat Allah SWT atas impahan perubahan yang telah Allah berikan kepada kita Alhamdulillah di pagi hari yang amat berbahagia ini Allah perkenankan kita atas izin kudrah dan irola Allah SWT kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengagumkan orang yang memang diagumkan oleh Allah SWT memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT yakni tiada lain tiada bukan baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW salawat dan salam selamanya akan tetap tercurahkan kepada jujur dan alam Nabi yang mulia penuntung umat manusia sampai akhir jaman dan memberi syafaat di yaum il-kiamah nanti yakni baginda kita Nabi Muhammad SAW berserta para keluarganya para sohabatnya para tabi'an dan tabiatnya umumnya kepada kita sebuah selaku umatnya yang amat sangat mengharapkan syafaatul utmanya di yaum il-kiamah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin Rahimahkamullah Mohon izin saya disini sebagai mewakili Mudirul Mahat memang Qadarullah tadi baru dapat informasi jam 7 bahwasannya beliau tidak bisa hadir makanya oleh karena itu dadakan saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada beliau terutama kepada ayah bunda sekalian yang mana beliau tidak bisa mempersamai kita pada pagi hari ini yang kedua terutama saya sebagai panitia maulid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sekenap orang tua dan ayah bunda yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini juga yang telah hadir pada kesempatan ini yang mana tanpa ada dukungan daripada ayah dan bunda dengan partisipasinya dan kehadirannya tentu acara ini tidak akan berjalan dengan lancar oleh karena itu saya hanya bisa mengucapkan jajah kumum wa khair jajah hanya Allah sebaik-baiknya pembalas segala kebaikan ayah bunda selanjutnya kami permohonan maaf dari panitia maulid terutama apabila di acara pagi hari ini banyak kekurangan dari kami mungkin kekurangan daripada sapa tutur sapa kekurangan daripada penyambutannya terutama kekurangan daripada tempatnya dan juga kekurangan daripada subuhannya kami sangat mengharapkan keluasan maaf daripada ayah bunda dan jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini baik ayah bunda kumpulnya kita disini teringat suatu hadis yang disampaikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh imam at-tirmidhi nomor hadis 2602 dalam hadis ini singkat tapi mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang disebutkan oleh rasulullah dalam hadis ini rasulullah sallallahu alaihi barang siapa orang yang cinta kepada rasul termasuk kita mengadakan acara ini adalah satu penutup cinta kita kepada rasul membuktikan kecintaan kita kepada rasul menggagungkan kemuliaan rasulullah sallallahu alaihi dengan cara mendengarkan kisah-kisah rasul yang nanti akan disampaikan kemateri baik daripada akhlaknya perjuangannya dan lain sebagainya ini akan menjadi sebab wasilah karena ma'i fil jannah kata rasulullah orang itu akan bersama dengan kudusurganya Allah amin ya Allah ya rabbal alami oleh karena itu niatkan ini demi kecintaan kita kepada rasulullah melangkahkan melangkaki kita dari tempat-tempat banyak tempat tinggalnya masing-masing semata-mata bismillah untuk mengagungkan rasulullah dan bentuk cinta kepada rasulullah insyaallah kita akan termasuk kepada hadis yang disebutkan tadi baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah s.w.t kiranya demikian sambutan yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata dan lain sebagainya akhir kalam s.w.t assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh